Intro Viral kabar pembacokan gangster di Sukabumi bikin resah, polisi turun tangan. Sukabumi, beredar sejumlah video di media sosial yang menginformasikan adanya aksi-aksi kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor di Sukabumi, Jawa Barat, membuat warga resah. Polisi pun turun tangan, salah satu video yang membuat warga resah adalah yang menyebut bahwa adanya aksi pembacokan di Warpai atau Kafe Warung Payung di jalur lingkar selatan, kota Sukabumi. Dalam video yang beredar disebutkan bahwa ada dua korban yang dibacok gangster. Anu di jalur Warpai, ayah duaan dikadekan. Anu di Warpai, anu di kota Bejan Entong, jalan jalur Urang Iaaret, jalur Putar Nang Leng, yang di jalur Warpai, ada dua dibacok yang di Warpai. Yang di kota informasikan jangan jalan jalur saya ini mau Putar Nang Leng, teriak suara pria dalam video tersebut seperti dilihat detikkom Jumat 26 November 2021. 2021. Detikkom kemudian mendatangi lokasi yang disebut dalam video, di Kafe Warpai terlihat beberapa lampu sudah dimatikan. Beberapa pengunjung terlihat waspada, mereka sudah mendapat video soal aksi pembacokan di lokasi tersebut yang ternyata hoax. Informasi awal saya tahu ada informasi hoax itu dari saudara, katanya ada kejadian geng motor. Tapi, faktanya tidak ada apa-apa, bahkan saat itu live music jalan dan tamu atau pengunjung masih ada sebagian. Kejadian itu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kata Rani 40, pemilik Kafe Warpai. Detikkom kemudian mendatangi lokasi yang disebut dalam video, di Kafe Warpai terlihat beberapa lampu sudah dimatikan. Beberapa pengunjung terlihat waspada, mereka sudah mendapat video soal aksi pembacokan di lokasi tersebut yang ternyata hoax. Informasi awal saya tahu ada informasi hoax itu dari saudara, katanya ada kejadian geng motor. Tapi, faktanya tidak ada apa-apa, bahkan saat itu live music jalan dan tamu atau pengunjung masih ada sebagian. Kejadian itu sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kata Rani 40, pemilik Kafe Warpai. Meski ia memastikan kabar itu tidak benar, Rani tetap melakukan antisipasi dengan menutup kafe miliknya. Setelah mendapatkan kabar itu, pengunjung langsung bubar dan kita langsung tutup. Karena khawatir informasi hoax itu benar terjadi, ucapnya. Pantauan detik.com, sejumlah aparat kepolisian dari Polsek Ciberem sudah berada di lokasi. Dengan adanya pihak kepolisian saat ini, patroli merasa aman dan kondusif, imbuhnya. Di hubungi terpisah, Kapolres Sukabumi AKB PSY Zainal Abidin membenarkan soal adanya beberapa potongan video. Pesan suara hingga narasi-narasi yang tersebar di aplikasi perpesanan dan media sosial. Dia memastikan polisi akan terus turun tangan menanganinya. Kepolisian pasti akan memonitor setiap informasi yang ada dengan mengerahkan personel Polsek terdekat, ini yang kami maksud dengan peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. Kita akan pastikan langsung sesuai informasi yang tersebar, kata Zainal. Zainal juga meminta warga menyaring setiap informasi yang masuk ke HP mereka. Untuk memastikan setiap informasi warga bisa menghubungi layanan 110 kepolisian. Setiap informasi bisa disaring dulu agar tidak menimbulkan keresahan. Kalau kami dari kepolisian sekali lagi pasti akan merespons, ada beberapa video yang tersebar tapi tidak diketahui apakah wilayah hukum kami atau bukan. Dari beberapa video malahan ada yang ternyata hoaks atau video di wilayah lain yang disebut berada di Sukabumi ini tentunya membuat masyarakat tidak nyaman. Kalau memang ada informasi soal aksi kejahatan silahkan hubungi 110, jelas Zainal. Seperti diketahui, rentetan aksi kekerasan jalanan belakangan marak terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Aksi-aksi itu mayoritas terekam CCTV, polisi sendiri hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait aksi tersebut. Terima kasih. 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 Terima kasih.